Tuhan masih kasih aku nafas, berarti itu Tuhan masih kasih aku Waktu buat berjuang, itu aja Kalau misalnya, aku lupa bilang, kalau misalnya Emang Tuhan mau nyuruh aku, stop Tuhan ambil nafas aku Anytime Hai everybody, welcome back to Islead Show Di podcast kita ini We are a small podcast Baru mulai juga, tapi disini Kita mencoba untuk berikan Platforms kepada orang-orang Dengan POV Masing-masing, nah ada Berapa narasumber yang saya undang Belum tentu, saya setuju dengan apa mereka Kata atau mereka kerjakan, tetapi It's not my job to judge, it's not my job To tell what is right and what is wrong My job adalah to invite guests To come and share their stories And it's up to you audience Untuk memilih what you wanna Hear, what you wanna believe And what can you learn from this as well Nah, kemarin ini saya ada mengundang Seorang ibu warga negara Korea Yang mungkin kalian tahu namanya adalah Amy Dengan kasusnya dia Nah, setelah saya post video tersebut Ternyata ada masuk beberapa DM Nggak sedikit loh Yang saya merasa surprise Bahwa mereka juga ada situasi sama Seperti Amy Bahkan sudah terjadi bertahun-tahun Sama seperti apa Amy Alami sekarang ini Jadi I was a bit surprised I did not know Bahwa this kind of thing Ternyata quite prevalent di Indonesia Sesatunya adalah tamu kita hari ini Shelfie ya Pengenis Shelfie Hi Shelfie, welcome Podcast ini pasti gitu ya Akan satu hal yang mudah Tidak satu hal yang pleasant Tapi satu journey Yang belum ada juga Endingnya itu apa Bener kan So mungkin ada orang yang tidak tahu Apa terjadi dengan Shelfie So sini bisa nggak Shelfie Sikit share, chronologi Apa yang terjadi dan lain sebagainya Silahkan Simple Cik Jadi 7 September 2022 So it means like Satu tahun enam bulan yang lalu Itu anakku diambil Ketika mertua aku datang Singkat cerita Memang kita sebelum Pada saat saya Sempat di Singapura Lalu kita sudah cek talk Suma tangga seperti biasa Lalu kita udah ada sepakat Oke Kita cerai baik-baik Udah ada sepakat Itu tanggal Tahun berapa? Itu bulan Juni Atau Juli 2022 Senior Oke ya Dan oke Itu baik-baik Dan pada saat itu aku bilang ke mantan aku Aku mau pulang Karena memang untuk ulang tahun papa aku Gitu kan ya Cuma pada saat itu aku pun nanya Bercerai itu apa? Gitu kan ya Apa yang harus aku lakukan? Terus dia cuma bilang Tunggu aja bulan November Gitu kan Terus aku bilang Oke Dan yaudah aku intinya mau pulang Papaku ulang tahun Di bulan Agustus itu Aku pulang ke Jakarta 19 Agustus 2022 Ya sambil merayakan lontong papaku Aku ada waktu kurang lebih Satu minggu Untuk eksplor Tanya konsultasi Dan beberapa pengacara Pada saat aku konsultasi Mereka bilang Kau memang sudah disetirai Gak usah harus balik ke Singapura Stay aja di Indonesia You prepare yourself Karena After divorce itu Kehidupan juga berat loh Mendingan tuh prepare dokumen Prepare financial Dan segala macam Akhirnya Aku bilang tadi ya Aku gak kembali Gitu kan ya Nah terus Gak lama Mertuanya datang Ya mertua datang Mertua mantan bertuk datang Ya aku sambil menjamu Gak ada pikiran jahat Segala macam Sekali Oke Dua kali oke Yang ketiga kali ini Aku gak tau gimana Tiba-tiba anakku udah hilang Dia alasannya Kan aku tuh duduk di meja seperti ini Mertua perempuan aku Di sebelah sini Mungkin ngobrol kayak biasa Ket-ket kayak Gak ada hal yang berbeda Dan anak aku si Jojo itu Ezekiel Jonathan Bermain dengan Mertua laki-laki aku Kebetulan di pinggir pagar Gak lama Mertua laki aku Masuk rumah Dan aku tanya Kemana Jojo Gitu kan Oh ada papanya Terus Loh kok tiba-tiba Ada mantan suami aku Gitu kan Terus oke Aku gak langsung Kaget Gak langsung jump in Gitu gak Aku cuma Ya udah aku masih ngobrol Sama mama mertua Gitu kan 15 minit Aku langsung keluar Aku nanya dong Aku mau ketemu juga Sama dia Say hi Walaupun kita memang udah Sepakat untuk itu Kan kita mau Ya Salahnya apa gitu Untuk say hi Aku tungguin depan rumahku Kok gak muncul-muncul Even aku tanya sama si My ex Mantan mertua itu Aku nanya Dimana sih Mantan suami aku Di ujung jalan Aku tungguin Gak ada Oke sorry Agak Itu agak Ceritanya aku Agak menarik sekali Maksudnya begini Jadi pas Bulan Juli tadi ya Awal kita Sepakat untuk Divorce Itu kan divorce Baik-baik Gitunya Tidak ada Pembicaraan Masalah Gue ambil anak gue Lu gak ada Sang sekali Bahkan dengan Logika yang baik-baik Saat itu Dia pun tahu Aku bilang berarti Anak ini dia aku ya Gitu Dia Dia oke Iya Oke At this time Kamu bertiga masih tinggal Di Singapura Kamu katakan Boleh tahu gak Sedikit aja Kamu gak usah banyak Explain Kenapa tiba-tiba cerai Kamu sudah lama menikah Sebelum itu Iya Jadi Kita nikah tuh 2020 Jadi berdua tahunan ya Aku dapat baby itu Jojo langsung Di bulan berikutnya Langsung positif Oke Terus itu Dengan Dengan Lika-liku itu Ya mulai ada Pecekcokan Pecekcokannya ya Macem-macem lah Aku nemuin Karet rambut cewek Di toilet Kurang lebih seperti itu Terus juga Ada Perbedaan culture Segala macam Dan itu Istilahnya semua perbedaan Dan Hal-hal itu Dia goreng Dan menjadi Satu kesatuan Untuk oke Kita divorce Bahkan Simple aku minta Asisten rumah tangga Yang aku udah bilang Aku akan bayarin Itu pun diperpasahkan So Emang udah kondisinya Walaupun yang aku kerjakan Itu di mata dia Salah dan buruk Oke Jadi kamu menerima lah Di cerai itu Gak ada masalah disananya Itu aku setelah konsultasi Dengan psikolog Karena aku bilang Ini sebenarnya benar gak ya Karena orang di luar sana bilang Lo harus married sampai 5 tahun Untuk bisa Cooldown Untuk bisa Get along Terus habis itu Si psikolog itu bilang ke aku Well kalau kondisinya seperti lo sih Kasian di anak lo Dia bilang Anak kamu itu nanti akan Absorb Apapun yang dia lihat Dan segala macam Dia bilang gitu Dan Sometimes divorce juga Bukan menjadi hal yang Jelek Dia bilang gitu To save yourself And also Your kids Dan Dan Aku mikir segala macam Bergumpul Ya aku pulang Sebenarnya masih belum Form 100% Aku mau divorce But after what What I have done Yang dia lakukan Aku bulat banget Tuhan terima kasih Untuk menjauh pergumpulan aku Oke Aku divorce Sorry Maksudnya Apa yang dia lakukan Yang ambil anak itu Jadi pas kamu diambil anak itu Belum official divorce Belum official divorce Cuma Jadi separated lah Karena kamu tadi Kamu di Jakarta Dia masih di Singapura Oke Jadi Kita ulang lagi Step by step ya Jadi Mertuamu datang Udah ketiga kalinya Nggak ada satu Red flag Ataupun juga Just a normal Cordial meeting Atau apa Reunion Oke Tapi hari itu Ya kan Di tahun yang sama tadi Berapa bulan setelah itu Ternyata Anak itu Tiba-tiba sudah Tidak ada Mungkin Diambil oleh Ex husband kamu Oke What was your Jadi kamu tungguin kan Nggak ada muncul-muncul What was your first reaction Blank Blank Aku benggong Aku bingung Aku Aku jadi setelah itu Aku nggak ada Kan aku hubungin Itu nggak dijawab kan For sure Di blok gitu kan Nah jadi cuma bisa ada komunikasi Itu lewat handphone mamanya Dan Detailnya itu Aku tanya kemana Ternyata kita Kemal Sumarekon Dia bilang Kita mau ajak si anak Ke Sumarekon Karena apa Karena anakku tuh diambil tuh Dengan kondisi rumah Cuma pakai kaos kutang Celana pendek Dan dia pun masih minum Antibiotik obat diare Dan dia pun Kalau cici tahu kan Umur segitu masih ada jam tidur Berapa itu Setahun empat bulan Oke Masih ada jam tidur Jam asih dan segala macam Jadi aku dengar Worry disitu Jadi Aku blank Aku nggak tahu Apa yang terjadi Aku cuma bawa Celana panjang dia Sendal sama baju Sisi melih Aku keliling dari Mal Sumarekon Aku tungguin kok nggak ada Ternyata dia bilang Kita nggak jadi ke Sumarekon Jadinya ke Plaza Cibubur Atau apa gitu Daerah sana Saya lupa nama malnya Terus Jadi dari Bekasi Ke Cibubur Dan situ pun Pada saat kita perjalanan Mau si Bubur Mereka masih sempat beli roti Mampir dulu beli roti Si mertuaku Jadi kamu tuh Perginya Kamu samperin Aku samperin Barang sama mereka Itu mobil itu Nyari keliling ke mall Yang di Depok itu Yang di Cibubur itu Aku kelilingnya Semua counter toko Ada yang ngetanak ini Nggak ya Terus nggak Habis itu Malam itu aku Minup lagi di Rumah dia Karena aku asumsi Berharap anak itu pulang Malam Karena sampai-sampai Malam itu pun Aku hubungan Nggak bisa Terus mertu Kamu selama itu Gimana reaksi Kamu kan Kamu kan Kamu tanya dia Ini gimana Emang kan juga Iya Dia masih bisa duduk Di meja makan Sambil ngerokos Sambil santai Sedangkan aku yang Udah putar otak Gue masih ada anak Gue dimana nih Apalagi cluenya Kan aku analis Aku mesti tahu Hurus hubungi siapa Hubungi siapa Gitu kan Kapan pertama-tama Kamu merasa Langsung ini Oh no Ini adalah sesuatu Sesuatu yang salah Kapan mulai langsung Ada trigger Oh ini Di rumah Jadi setelah Sembar malam Semalam aku Nggak balik Besokannya Aku duduk di meja makan Sama si mertua perempuan Aku tanya Kemana nih anak Gitu kan Oh nggak tahu Jawabannya pun Nggak tahu Terus dia bilang Sampai Selvi kamu pulang aja Nanti Anak yang datang Mama balikin Disitu Aku tunggu pulang Ternyata enggak Dan video call pun Buat vaksinasi anak pun Itu diskip sama dia Padahal udah ada Kalau bikin vaksinasi Kan kita udah bikin Appointment dari jauh-jauh hari Di skip sama dia Dan tiba-tiba juga Mamanya Di hari yang sama Di hari Hari anak harus vaksin Aku kan bilang dong Biar anteng Biar adem nih Aku sama si mantan selmi Mama datang ya Gitu kan Untuk cooling down Ternyata Dari mama Mama mertuapun Dia bilang Saya sakit Di hari itu Jadi aku udah Kayak udah bisa Sense ya Seperti apa Standing point dia Standing pointnya Si mantan selmi Ternyata Oke Terus enggak lama Ini Kuasa Tuhan Bekerja sih Mau orang bilang Kalau terlalu religius Terserah ya Tapi Jadi di hari itu Pada saat aku udah Okay This is strong Ini berarti Anakku lagi ini Aku masih belum Belungah Kasus-kasus ibu yang lain Padahal dulu kan ada Kayak Ini marwah Dan segala macem Kan hal yang sama Adekku sama aku Ini kita list down All the hotels In Jakarta Dari bintang 3 4, 5 Buat apa? Kita nyari Ci Nyari hotel Nyari hotel Ada enggak Book yang nama Si dia Anak ini Ataupun siapapun Gitu kan Kita nyari 2 hari 3 hari Itu enggak ada Sampai di hari minggu Tanggal 11 Itu Aku dikasih video call Siapa yang naikpun kamu? Aku Aku ngemis Iya kan Sampai akhirnya Dia kasih video call Mantan Mantan Kasih Disitu Kita dapetin Bener-bener Kru Sampai sekarang Dia masih enggak percaya Dia kira aku pakai Orang intel Bin dan segala macem Kita ngeliat Kartet hotel Binding kamar mandi Sama landscape Gijendir Disitu kita tahu Itu bukan Jakarta Terus kita ngerisah Itu bukan Bali Karena Bali enggak mungkin Gedungnya tinggi Lampung Lampung karena ada Rumah adeknya Kemungkinan Mungkin Batam Kita cari di Online platform yang miru Itu bagaimana kamu menemukan Iya Terus abis itu Adekku telpon Ya Menceritakan Mungkin kalau ini Orang hotel tahu Mungkin dia udah kena pecat Tapi ya Intinya Kita Kita save Her name juga Ternyata ada Langsung dari itu Aku terbang ke Batam Sendirian Sama adek Sama adek Adek yang pertama Oke Terus bisa cerita lagi Abis itu ya Disitulah terjadi keributan Jadi jam 5 Kita nyampe di hotel Kurang lebih Itu Aku melihat ada sosok Anakku sama si adiknya Adik kiparaku tuh Lagi Dijendong sama dia Aku udah Berkat itu Dan terjadi keributan Yang ada di video itu Anak kamu Maksudnya mengenali kamu Pasti Kenal Dia pun dengong Mengenai Iya Karena Satu sisi Si adik kiparaku Teriak-teriak Dan satu sisi Aku bilang Woy Jangan teriak-teriak Itu anakku Dia teriak-teriak Anakku disini Kotinya kan disini Jadi aku juga Mau main kasar Gak bisa Aku udah coba Pukul-pukul Gak berasa Badan yang gede Aku kritikin juga Gak bisa Jadi bener-bener Wah Dan juga Penjagaan hotel sana Karena dia anggap Aku orang guest Ya kan aku guest kan Bukan tamu Bukan penghuni Aku sempet hampir diusir Oke Ada time ada suami kamu Gak ada Cuma ada ipar kamu saja Sama anak itu Iya Jadi Saya bisa katakan bahwa Dari ketemuan di Batam itu Juga kamu gak dapat Anak kamu kan Itu whole week Kita stay di Batam Udah mediasi Berkali-kali Sebutkan saja UPTD, PPA, Kepri UPTD itu Unitnya Kementerian Perempuan dan Anak Di daerah UPTD, PPA, Kepri Polsek Polda Itu semua udah Terus? Nothing Nothing tuh artinya Mereka gak bisa Atau mereka gak mau Mantan suami gak mau memberikan anak Bahkan kita udah ada notaris disitu Jadi selama mediasi itu Yang saya sesalkan Yang saya sedihkan Mantan suami saya ini Cuma minta perihal paspor Jadi dari Udah dari tahun lalu Dia udah cuma minta paspor tuang Dan saya sebagai seorang ibu Eh saya mau anak saya dulu Ya kan Gak segampang itu Sedangkan Di notaris itu pun Dia bilang Kalau misalnya Apa namanya Anak tuh satu bulan satu bulan Manis lah Kalau di notaris itu ya Satu bulan satu bulan Komunikasi lancar Dia akan memberitahu lokasi anak Dimana sesingkul itu Nanti saya akan memberikan paspor Sampai deadline itu Kalau gak salah tanggal 20 nya Cuma dari rentang tanggal 16 Pada saat kita signing Notaris Itu dia udah ngilang Jadi Cici bayangin ya Seorang ibu Ini paspor masih di saya aja Kamu bisa di sini ngilang Gak tau anak dimana Gak tau dia sama siapa Apalagi kalau aku bisa ngasih Ya pasti udah lebih cepat hilangnya Selama kamu tinggal di Batam itu Kamu kan tadi ketemu Hari pertama itu Ketemu sama adik Selalu itu udah ketemu Di lain anak kamu Ketemu tapi susah Cici Artinya Jadi di tanggal Sebelas Sebelas malam itu Aku gak boleh nginep sama dia Alasannya Amarnya kecil Penuh Tanggal 12 nya Cici Aku tuh mau Jenguk dong Aku pikir Kita udah baik-baik aja Karena tanggal 11 Pas kita udah mediasi juga Udah mediasi Dan kesepakatannya Waktu itu aku bilang Oke aku balik ke Singapura Ya Dengan anak Dengan paspor Cuma di tanggal 11 malam itu Aku tanya baik-baik Oh kira kita udah fine Aku tanya Besok aku mau dateng ya Mau ngasih asi Mau mandiin Kayak biasa Rutinitas Dan dia bilang Enggak Dateng dulu bawa paspor Itu udah sign yang buat aku Udah gak bener nih Gitu kan Itu bukan tentang aku Itu bukan tentang kita Itu bukan tentang anak Tapi itu hanya tentang paspor Gitu Cici Aku cuma mikir situ Terus aku pikir Aku semalaman Aku gak bisa tidur Aku bilang Aduh ini gimana Kalau seperti ini Akhirnya besok Akhirnya aku ke Polsek Ke Polsek Kecuang minta tolong Pendampingan Aku gak buat laporan apa-apa Dampingan saya dong Saya mau ketemu anak saya Mau ngusuhin Gak bisa Gak bisa Sampai UPTD PP dateng Habis itu UPTD Saya cuma titik pesan Bu Saya cuma mau nginep Amin anak saya Kayak biasa Saya bisa bermalam Semalam disitu Amin anak saya akhirnya Cuma saya menemukan Anak saya itu Demang Gitu Jadi saya Saya tetein dia Saya rawat dia Sampai akhirnya Kita mediasi Jadi mediasi terus Mediasi lagi Terus kembali lagi Udah ditutup Ada videonya Saya bilang Yang mertel saya Di dalam Pak izin saya Mau metain anak saya Saya udah bengkak Gitu kan Gak ada Udah Jadi ketika Diti menghilang Akhirnya apa terjadi Setelah itu Kau balik ke Jakarta Aku balik ke Jakarta For sure Karena aku bilang Aku gak bisa fight disini Oke terus Ya kan Batam Disitu Aku Filing Divorce Gitu kan Dan disitu Aku menemukan KTP aku Udah dipindahin Maksudnya KTP aku kan Dulu misalnya di Bekasi Ya kan Terus I don't know how Dia pindahin ke Tangerang Dia emang punya rumah Di Tangerang Tapi kan itu bukan Cara yang bener Dia pindahin Tanpa sepengetahuan aku Akhirnya ya Aku tau itu Aku ketiga raksa Untuk measure Dan ternyata benar Kompon Ya udah Setelah itu Puji Tuhan nya lagi Filing Divorce Gak sampe situ Ternyata dia udah ganti nama Dia bukan ganti ya Istilahnya nambah Atau mengurangi nama Itu berubah Jadi ketika Nama kamu berubah Kamu filing untuk gugatan cerai Ataupun hukum Kan pasti udah Dia bilang salah gugatan Error in persona Kalo kata orangnya Tapi ya itu Puji Tuhan nya lagi Tuhan ngasih petunjuk Cik Simple Google Keluar putusan mahkamah agung Bayangin ganti nama Sampai ke mahkamah agung Jadi ketika mau file divorce Dia setujuin Atau dia datang Atau dia trackin Sempet gak datang Ya Dengan likalikunya lah Dengan triknya Dan itu Kaman banget Cara orang Untuk ngulur-ngulur waktu Sampai sekarang pun Aku udah ingkrah Berkekuatan tetap Diputuskan sama mahkamah agung Masih peninjauan kembali Tentang divorce nya ini Iya Jadi sekarang kamu Official divorce Sudah Sudah official divorce Cuma tinggal di Di hukum kita tuh Pajang Oke Jadi gak usah cuma Satu kali aja ya Masih ada pengkuhan lagi Aku tuh berarti Prosesnya sudah Tiga kali Oke Dan ini jalan keempat Karena dia baru Mengajukan peninjauan kembali Jadi dia gak mau divorce Actually Dia mau membatalkan Hak asu anak Jadi Sebenernya pertimbangannya Simple yang aku ajukan Ke hakim Apakah seorang Ayah ini Salah satu orang tua ini Layak untuk mendidik anak Kalau misalnya Sebatas komunikasinya aja Ditutup Dia berupaya Untuk menghapus Memori Orang tua dari Otak seanak Bahkan mungkin Membranwals Karena anak aku Aku ada video Dia usia 2 tahun tuh Dia bisa bilang Mama jahat Aku gak benar Apakah ini Lihat aku Seorang ibu Gitu Oke Oke Aku akan kembali ke Pada itu ya Masalah apa Sekarang anak kamu Dika 2 tahun ini kan ya Oke Jadi kembali itu Ketika kamu Dia find out Dia tiba-tiba Udah di Singapura Kamu bilang Itu Kalau gak salah Bulan November Akhir Aku agak shock Kenapa Dan gimana Ternyata Konsultasi sama Dia jadi emigres dulu Yang pertama Dia datangin Ini anak saya Kok bisa ke Singapura Paspor asli di saya Tunjukin Ini aktenya Dan kakak Segala macam Kok bisa Dan dia find out Ternyata Dia mantan suami saya ini Membuat Surat keterangan palsu Di Lampung Timur Polsek Beraja Selebah lah Oke Nah dari situ Dia buat situ Dengan alasan Paspornya hilang Dari Di perjalanan Kondangan Dari metro Kota Metro Lampung Ke Polsek Ke Beraja Selebah Situ lah Yang faktanya Itu gak hilang Itu ada sama saya Dan dia tau Lalu dia buat Surat kehilangan itu Dia bawa Beserta KTVC yang dia Pindahin Yang tadi aku cita di awal Ke Kota Bumi Ke kantor Indikasi Kota Bumi Dan Kalau cik tanya Kenapa gak di Bandar Lampung Yang di Kota Lampung Gak tau Pokoknya Dia ke Lampung Utara Yang akhirnya Saya pun kesana Untuk ngecek langsung Jadi bener-bener Aku samperin nih Lampung Utara Ternyata jalannya Kayak hutan Sampai segitu niatnya Kamu tau Yang mana di Singapura Aku tau dari temen aku Bukan dari temen aku juga Aku istilahnya Sempat ke Singapura Di Awal-awal November Jadi kayak masih Perasaan ibu Aku dateng ke Singapura Aku melihat dari Apartemen jauh itu Kok ada bayangan anak kecil Itu pertama Tapi itu masih Masih feeling kan Masih gas doang Nah habis itu Aku ke KBRI KBRI disitulah Firm menyatakan Iya Anakku sudah masuk Nah ditambah lagi Temen aku tuh Ada yang istilahnya Penyebrangan juga Misalnya dia Kerja Singapura Dia lagi mau nyebrang Dia ngerasa Kayak Dia temen aku Manggil aku Kayaknya gue Anak lu sama ini Ah makasih sih Gitu kan Cuma Cuma gitu-gitu doang Cuma yang bener-bener Firmnya itu Pada saat di KBRI Oke Itu dia permasuk Dan aku bilang Well this is not right Oke Jadi berarti ada Something yang kamu Yes Oke Jadi kamu di Singapura Ada ketemu anak kamu gak It's true Enggak Enggak ada Kamu ketemu suami kamu gak Enggak Jadi kamu ke Singapura Cuma ada merasa Bahwa dia disana Kamu tahu bahwa dia disana Aku ke Singapura Masuk ke apartemen yang lama Tempat kita tinggal Disitu tuh aku udah masuk Habis itu aku ngeliat kok Apartemennya nih Gak ada rak sepatu Kayak biasa lagi Kayak yang biasa aku tahu kan Habis itu aku keluar Dan aku tunggu di bawah Ngeliat baru ada bayangan Kecil tuh kan Kayaknya dari atas itu Nah habis itu aku coba masuk lagi Setelah aku masuk yang kedua kali Itu baru jekat sama si Security Security Ada flyer muka aku disitu Kalau aku gak Aku no more tenant Gitu-gitu Ci Oke Alright Jadi kamu di Singapura Akhirnya kamu tahu di Singapura Sekarang apa terjadi Setelah di Singapura itu Nah puji Tuhannya Imigrasi ini cukup operatif Untuk kasus aku Mereka pun dengan segala bukti Dan sidik dan prosesnya Membatalkan paspor anak aku Dengan pembatalan paspor anak aku Izin tinggal anak aku Di Singapura pun dicabut Akhirnya mereka pulang Mereka harus pulang Harus Sayangnya aku gak tahu Kapan mereka pulang Oke Sudah situ ya Saya proses laporan pidana kedua saya Terihal paspor anak saya Oke Itu di Polda Lampung Oke Yang sudah bergulir Sudah diputus hakim Tingkat pertama Dia jadi status Tahanan kota Walaupun Sebenarnya ancamannya 6 tahun 7 tahun Jaksa penuntut umum Mintanya 2 tahun 6 bulan Tapi ternyata yang diketok lalu Cuma 0,2 dari apa yang diminta Menjelaskan Jadi sekarang Maksud di tahanan kota dia Status tahanan kota Di Lampung Timur Dengan alasan adalah Bahwa dia melanggar Peraturan yang mana? Undang-undang 263 Memberikan keterangan palsu Ke polisi Oh gitu Oke Dia mesti di pejara Jadi ini sekarang Tahanan Tahanan kota Anak kamu dimana sekarang? Gak tau Ci Gak sure Kamu bisa kunjungin dia Gak ada tahanan kota Ngomong sama dia? Gak ada? Gak Gak bisa? Gak bisa Sama mertua kamu Ex-mertua kamu Gak bisa Masalahnya Whatsappnya pun sudah di blok Komunikasinya benar-benar Total di blok Ade ipad kamu tadi itu? Aku pernah kunjungi Ade ipad itu Di Januari 2023 Tahun lalu Itu pun Reaksinya Surprisingly Masih panas Membara-bara Dan seakan-akan Aku yang salah Dan dia minta aku Untuk minta maaf Dan aku bilang I would do anything Mau guling-guling Aku lakukan Kamu kasih tau Anakku dimana Tapi Jadi kamu belum ketemu Anak kamu itu Udah setahun lagi dong? Setahun Setahun Saya tidak bisa Bersangka Sekarang dia berarti Umurnya dua tahunan Nanti bulan Mei Itu tiga tahun Kamu dulu bilang Dia seorang yang Full asih sama kamu Pas diambil Anak aku itu Alergi loh Dia bukan Mungkin anak Anak emas kali ya Dia alergi susu sapi Alergi kacang kadelai Alergi banyak gitu kan Jadi Betul-betul Kayak ekstra banget Aku jagain dia gitu kan Makanya pada saat Anak itu diambil Aku nanya Ini anak minum apa? Dia kalau misalnya Alergi tuh Dia eksim Dia punya eczema Dia gak terletak dan segala macem Sekarang aku mencoba Dan aku mencoba Dan aku mencoba Dan aku mencoba Kalau orang bilang Apa itu? Aku harus mencoba Walaupun dengan Suasana yang Sepait ini Aku tetap harus bisa Berpikir jernih Supaya aku Gak salah langkah Aku harus kuat Untuk anakku Gak apa-apa It's okay ci I'm fine right now I'm completely fine Cuma ya Namanya juga cewek Soalnya ibu We need to be fine We need to be strong So you don't know Where your kid is Kamu udah gak ketemu Sudah apa tadi Setahun Setahun Anak Anak kamu sudah bertumbuh Di masa-masa yang penting ini Dia berumbuh Tadi kau bilang bahwa Dia bahkan mengatakan Bahwa dia benci Dia benci Mamanya Yang jatuh mama Yang jatuh mama Ini arti ini kan Ada satu hal Ada satu hal Yang ngomongin dia terus Sampai dia Apa Percah hal tersebut Ya kan Dan ini yang saya katakan Kemarin ya Bahwa anak-anak itu Kadang-anak masih Mindnya itu masih bisa Diganti-ganti What is the one thing Apa satu hal Yang buat kamu itu Yang paling kamu Sesalkan dari semua Terjadi ini Di anak-anak aku gak sesalkan Apa-apa ci I'm grateful with What happens right now Apapun yang terjadi ini Istilahnya Bapak-bapak Aku belajar Aku kenal ternyata Hukum Indonesia seperti ini Dengan perpisahan ini Masih adalah Buah-buah positif Yang aku coba Pegang Karena kalau misalnya Aku terlalu Menyesali itu Aku cuma complaining Aku gak mau complaining Aku gak mau Spendangkan waktu Untuk complain Untuk absorb negatif And etc Aku gak punya time Untuk itu Aku gak punya energi Mendingan aku Fokusin ke hal-hal yang positif Tetap percaya Sama istilahnya Ini emang rencana besar Karena aku Waktu Ada babyku ini pun Aku berdoa Aku berdoa Tuhan Bodohnya aku Aku berdoanya Tuhan pake kita Untuk jadi berkasmu Makanya mungkin Oh Jesus Mungkin ini kali Aku lagi Jadi gak ada yang Kesalin sih Mungkin orang bilang Divorce itu Hal yang Iya emang Tapi aku gak kebayang Kalau misalnya Waktu itu Aku balik ke Singapura What would happen to me Gitu Aku dulu di Singapura Bisa sampai Ekzema Padahal dulu 30 tahun selama aku hidup Aku gak pernah Yang namanya sakit Ekzema Sampai Aku konsultasi ke dokter Aku konsultasi ke dokter Dokternya pun Bingung Kenapa What happen Terus gak tau Aku bilang gitu Semuanya normal Sama Mungkin stress kali Habis bercanda Gitu Tapi you are You are going through stress I guess so Tapi selama aku balik ke Singapura I'm fine Iya Jadi ya sudah lah Jadi makanya aku gak mau Nyeselain apa-apa I don't wanna complain About anything You just wanna fight Jalanin aja Fight aja Aku percayaan aku balik Gitu Percaya Percaya Iman Tuhan Iya Kalau gak Apalagi Intinya kalau misalnya Emang Tuhan masih kasih aku nafas Berarti itu Tuhan masih kasih aku Waktu buat berjuang Itu aja Kalau misalnya Aku lupa bilang Kalau misalnya emang Tuhan mau nyuruh aku stop Tuhan ambil nafas aku Anytime Aku Agak berarti Aku udah buka semuanya Apapun yang terjadi That's based on fact kok Orang bisa Misalnya aku bilang Aku di post aku tuh Aku tulis 10 10 apa ya 10 upaya orang Luar sana Yang istilahnya mau nyerang kita Pasti dia akan ngambil anak Habis itu dia akan Blok komunikasi Bahkan dia akan fitnah Semua yang kita lakukan salah It's okay Aku sempet bilang juga Ke si Amy Waktu itu I don't surprise at all For what happened to you Mau dibilang You are bad mom Or whatever It's It's so mal Karena itu Itu cara dia Maksudnya aku gini Selama dia masih hidup Dia kan pasti harus terus berupaya Yang dia upayakan Dia buat cerita-cerita seperti I'm also okay Aku gak mau consume itu Jadi edit dia aja Kamu yang penting adalah Anak-anak balik lah itu sekarang Iya Kamu sekarang tuh Berjuang melalui hukum Bener kan Dari courts So first So first kamu punya divorce Tadi yang bilang belum final Sudah Sudah inkras Sudah berkekuatan tetap Tapi kan yang bilang Dipinja balik lagi It's also fine Tetap masih bisa Proses eksekusi Yang penting itu sudah Golden ticketnya Terus kamu Minta file Custody Untuk anak kamu pastinya Iya Oke Full atau Full Full custody Itu bagaimana statusnya Sudah Sudah artinya Dikabulkan Dikabulkan juga Oleh siapa Oleh hakim Mahkamah Agung Pengadilan tinggi Dan pengadilan negeri Jadi MR sudah memberikan Patokan bahwa Ketok Palu Kamu sudah punya anak ini Sudah Tetapi hari ini Walaupun dengan peratu tersebut Dengan decision tersebut Kamu tidak punya anak kamu Di mana kamu pergi Aku gak tahu Kamu ngasih ke polisi Bilang ini loh Suratnya udah di saya Mengatakan anak punya saya Kamu gak bisa Lihat ini Gak bisa Bagaimana Kalau sesimpel itu Gak akan banyak Kasus-kasus luasannya Yang kayak saya Saya bingung gitu loh Maksudnya Kok bisa gak gitu Maksudnya Kan Ini kita ngomong Contoh ya Ini rumah saya nih Kamu bukan Kamu bukan orang saya nih ya Ini rumahnya rumah saya Ada surat-suratnya semua Kamu masuk rumah saya Kan saya bisa usir Pada polisi itu Kemudian atas sama saya Kamu gak masuk selfie Kalau anak gak bisa Kenapa Apa Apa yang mereka katakan Ketika kamu pergi ke polisi Ketika kamu pergi ke Proteksi wanita Kapan mereka katakan Jadi intinya gini ci ya Saya juga gak tahu Apa yang terjadi Di atas Cuma berdasarkan Undang-undang kita Itu clear bahwa Anak ini memang harusnya Sesuai dengan putusan hakim That's very clear Which is you Yeah Based on apa yang dikatakan Presiden Dan juga DPR Cuma di bagian implementasinya Ini gak tahu Dari mana ilham Ataupun Apa ya Mindset seperti itu Dimana mereka gak bisa nih Kalau ayahnya yang ambil Ada mindset seperti itu Nah itu yang harus Yang sedang kami Mau luruskan nih Well Staff presiden Dan DPR saja Sudah menyatakan Itu Gak boleh seperti itu Dan itu Sudah harus sesuai Berjalan sesuai dengan Putusan mahasiswa Agung Or whatever lah Hakim-hakim itu Tapi sayangnya Di bagian kepolisian ini Mereka Masih abu-abu Masih takut Takut apa? Ya takut Takut katanya nanti Dilaporin etik lah Takut dilaporin propam Karena ini adalah ayahnya Iya Kurang lebih seperti itu Masih ada Aku sih gak nyalain polisi Cuma aku cuma melihat Mungkin ada SOP Atau aturan Yang mungkin masih abu-abu Sehingga mereka pun Masih belum berani Melangkah secara tenggas Gitu Ini buat saya Benar-benar Tambah surprising Karena kasus yang sebelumnya Si Amy Itu kan belum ada Apa Decisionnya Ini kamu udah ada Decisionnya loh Tapi kamu bilang Eksekusinya Ternyata tidak banyak Yang bisa bergerak juga Ya For whatever reason Again kita bukan lagi Blim polisi Tapi juga Tapi SOP Ataupun Ada communication gap Disananya Kita gak tau Oke Kamu bilang Bahwa Dan kamu Ceritakan Your story ini Kamu tau Ternyata banyak Perempuan Yang juga mengalami hal yang sama Yang saya juga tak bilang Kamu Saya juga tak tau Di DM bilang Saya juga karena kasus gini-gini dan sebagainya And you told me before the podcast Why you're doing this Iya You know Ci Kita cewek ini Kita gak ngerti hukum Being honest with you Before this case Aku cuma mau Kerja Bisnis I don't want to touch Law or police Or whatever But after this case Mau gak mau Aku didorong Untuk tau ini Dan ternyata Setelah aku didorong Dalam kasus ini Ci ya Apa yang Logikanya orang-orang Pikir Itu gak terjadi Di dalam sini Realitanya Dan inilah yang Mau aku bilang Ke orang-orang Ke para wanita Ke anak Bahkan ke orang tua Jangan lakukan ini Gitu Karena Kalau udah berkaitan Dengan hukum Panjang Akhirnya apa Ada yang Di penjara Ada yang penjara Mantan saya kan Tempat di penjara Di 2 bulan kan Tapi itu karena Masalah kasus Certa bilang Iya Tapi ada kasus Yang di Bandung Atau di Bali Saya lupa Itu ada yang Memang berhasil Juga di penjarakan Karena memang Melanggar Tapi Gak semua Itu gak merata Nah saya berharap Wanita di luar sana Ibu-ibu luar sana Itu paham hukum Gak cuma tau Bumbu-bumbu dapur Paham hukum Sehingga dia bisa Melindungi anak-anaknya Dia tau Harus melangkah apa Jangan Apa ya Jangan langsung Panik Jangan langsung Down Karena kalau aku sendiri Aku down Kurang lebih 4 bulan Aku melihat si Emi Bisa langsung Speak up Well She's Strong Strong Gue bilang gitu kan Makanya Gue bilang Di luar sana Setiap hari Ada DM aku Dari Sumatra Dari Batam Sebutin provinsi Bangka Lampung Ada yang dari Sumber Ada yang dari Bali Ada yang dari Jawa Timur Jawa Barat Ada yang dari Sulawesi Kalimantan Name it Semua Mengalami hal yang sama Karena Mereka gak tau Ternyata Hukum di kita nih Masih hukum yang manis Manis banget Hukum kita Ternyata Dan berjuang ini Kan gak ada yang gratis Maksudnya kita Negok Nge-negok Nge-negok Butuh bensin Jadi gak semua Ibu di luar sana Bisa Berjuang Dan banyak yang Islahnya down Patah hati Hidup dalam Kepahitan Dan aku berharap Banget Dengan Aku Emi Dan ibu-ibu lain Yang berani Speak up itu Mendorong mereka Men-encourage mereka Untuk juga speak up Supaya apa Hey government Hey ministry Hey everyone We are not fine here You need to do something We are We are nothing Kita cuma kaum Rakyat data Receh Yang cuma kerja Kayak biasa Sipil And we need you We need you To solve this for us Okay If Saya berjalan tanya Satu hypothetical question Kalau kamu Ada seseorang Dua seperti seorang Selfie kamu Yang kamu pernah nonton Pernah tahu Dan ikutin Is there something In the past That you have done Diferently About the whole Proses ini Don't waste your time Just only to be panicked Or down or whatever I know Pasti bakal down banget Cuma don't waste your time Langsung file divorce Langsung ke kementerian Kementerian wanita Perempuan kita Mungkin mereka Nggak punya taring Seperti politik Tapi at least Dia bisa bantu kita Untuk Open the way Kemana nih Kayak misalnya aku Aku bermasalah Di imigrasi Bisa ke imigrasi Atau mungkin Ke kompol Nas I've been through Almost Every Every ministry Every director Segala macam Ke kompol Nas aku datengin langsung PN tanggerang Segala macam Dukcapes Semua aku datengin Dan jangan berharap Sama siapapun Kita ini ibunya Cuma kita yang berani Gila untuk anak kita Wow Kalau ngarepin orang lain Iya Gila orang lain Tapi secara story kamu Kan belum happy ending Dimana happy ending Menurut saya adalah Kamu bisa bertemu Dengan anak kamu lagi Jujur ya Bagi ibu-ibu disana nih Dia taruh selfie Tapi orangnya lebih pintar Bisa sampai luar-luar ini You know what I mean Kemudian lebih ada akses Dan dan sebagainya Mereka juga bisa down Kayak ini Aduh What can I do I'm more of nobody Daripada selfie Contohnya Atau more that nobody Daripada si Apa Daripada si Amy ini Apa sih kata-kata Yang bisa Encourage pada orang-orang ini Kembali aku bilang Aku ulang aja Selamat Tuhan Masih kasih kamu nafas Berarti Tuhan Masih kesempatan kamu Buat fight Fight Sendiri Jangan ngarepin orang lain Kalau perlu datangin Datangin Kementerian-kementerian Mereka juga manusia Mereka bayar dari pajak Mereka digaji Dari pajak-pajak kita Datangin Jangan takut KBRI Semuanya Kalau perlu datangin I know I mean like It cost But you have to Ya you have to Jangan ngarepin orang lain Gak bisa Aku datang Aku kemarin di Singapur pun Aku datangin ke KBRI Singapur Aku datangin ICA Immigrasi dari Singapur Aku datangin ke Jadi di Singapur tuh ada Ministry of Family and Social Development Or something like that Aku datangin Aku datangin ke Lembaga kayak Komnas anaknya Yang di Singapur gitu kan Aku datangin Cuma buat Absorb ilmunya Ambil ilmunya Dan After that ya Kita decide Apa yang Kita susun fans Sendiri apa yang terbaik Buat case kita Karena setiap case ini Emang unik Dia ada caranya sendiri Ini berkasan Bawa apa ya Ini berkas Sebenernya ini aku Mau buat eksekusi Aku belak-belakangan aja deh Harusnya gak boleh Buat eksekusi Cuma Ya ini Aku mau bilang bahwa Aku udah siap Untuk eksekusi anak aku Bukan berarti Aku menutup akses Dia Atau siapapun Yang akan Melihat anak aku Ini putusan-putusannya sih Udah ada semua So aku mau Titip pesan juga Walaupun kita eksekusi Kita manusia-manusia normal Yang pasti Akan membuka komunikasi Ataupun akses Untuk anaknya Karena apa Kalau kita flashback lagi Di tahun 2022 Itu terjadi Karena apa Karena aku membuka akses Karena aku masih mikir Anak aku butuh sosok Ayah Butuh sosok mertua Nekakek Aku buka Tapi kenapa seperti itu Kenapa sih Masih juga bingung Tiba-tiba kayak begini Padahal melihatnya Semua normal Ketemu mertua juga oke Karena tiba-tiba jadi Aku gak tau Ci Mungkin Karena dia nganggep Ini Dia gak mau cerai Atau mungkin Dia memungkau saya anak Aku juga gak tau Mungkin dia ada ketakut Kalau ditanya di Media-media lain Dia ada merasa Takut saya yang ambil Anak duluan Padahal Faktanya Seperti itu Faktanya dia Menutup akses Oke Pada Pada saat itu Video kelajar kok Iya Apakah dia Atau ayah yang baik? Aku bisa bilang tidak Pertanyaan saya Pertanyaan saya Setelah semuanya Tidak Tidak Sebelum kamu Menutup akses Aku bisa bilang Dia adalah Dia adalah Ketika dia Udah Ngambil Itu Ketika dia Tidak 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 Satu hari Jujur balik ke kamu Kamu mendapatkan Jujur balik Ya Dan Kan ini bakal terjadi Berapa tahun nih Tadi kemudian Satu setengah tahunan Hampir dua tahun nih Tidak ketemu dia Banyaknya terjadi Dia mulai growing Dia mulai tau segala hal Mungkin satu hari Dia melihat balik Taustannya dari Online news dan lain sebagainya Bahkan dari podcast ini Apa sih Yang kamu akan kerjakan Shelf Kepada dia Maksudnya Kamu ngeceritakan Semuanya kah Apakah kamu kan ada Bumbu-bumbu bilang Papa kamu Dua kayak begini Apa yang akan kamu lakukan? Tidak Tidak Aku akan berada di depan dia Itu saja Aku tidak perlu Ceritain apa-apa Dan aku tidak perlu Jelek-jelekin siapapun Aku hanya ingin bersama dia Menurut dia Dan itu saja Sekolah lain dia Normal kayak biasa Tidak perlu aku ceritain Satu hari Dia akan menemukan Sebenarnya dengan cerita yang benar Itu saja Aku tidak perlu harus Mendiktain dia Tidak Tidak Saya hanya ingin bersama dia As of no And maybe When the time is coming I just want to be with him Aku mau Aku mau apa ya Waktuku udah hilang Satu setengah tahun Ataupun Gitu Ya I just want to be with him So aja Aku mau playing with him Taking care of him Mau ngasih makan dia I just want to find out Sekarang makanan kesukaan Kamu apa As of no Gak usah ci Gak usah Gak usah ketinggian Kita mau jelek-jelekin orang Atau Gak ada Gak usah ceritain Cukup Itu It was past Ya mungkin ya Udah lah gak usah dibahas Only to touch Kita Kita jalan aja Udah Sekolah yang pinter Ya kan Sekolah minggu yang bener Udah Quiet-quiet aja Self honestly Saya gak usah bayangin ya Apa yang kamu lagi Alamin sekarang ini I mean Words also cannot express Tapi Ya I know I believe you are very strong woman Self Ya Saya coba bisa batu doain kamu saja Thank you And Semoga Kalau siapapun juga disini Yang bisa Batu doain selfie Ya Itu yang mungkin Selfie perlukan More than anything else Because we believe God is one who works God is one who's powerful Bukan manusia Mereka terbatas Iya Minta atensi Gak usah bintang Bintang berapa Gak usah purple Atensi Tuhan aja lah Udah Amin Dan semoga itu Menjaga Joko Dimana pun dia berada Amin Thank you so much Self Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa